KAMATAN BANTUR, MALANG Peristiwa itu sempat diabadikan warga dan viral di media sosial, Medsos. Kejadian bermula pada Kamis 8 Juni sekitar pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat. Mobil yang berisi dua orang itu berjalan mengikuti Google Maps menuju ke dalam sebuah perkebunan tebu. Ternyata saat ditelusuri, jalan itu buntu dan biasanya hanya dipakai untuk akses pengambilan tebu. Google Maps malah bikin bus pemprov jatim nyasar hingga tersesat di makam ketika mobil mau kembali ternyata mengalami kesulitan. Kendaraan tidak bisa menanjak karena jalan dari tanah itu sangat licin usai terkena air hujan. Pengendara mobil Google Maps itu pun akhirnya keluar dan berjalan ke pemukiman warga untuk meminta pertolongan. Warga yang mengetahui itu akhirnya memberikan pertolongan. Dari 12 orang sebagian menarik menggunakan tali dari depan dan sebagian lagi mendorong mobil Google Maps dari bagian belakang. Proses evakuasi pun berjalan cukup dramatis. Warga menarik kendaraan bersama-sama sekuat tenaga dalam keadaan jalan menanjak kurang lebih sejauh 400 meter. Bersamaan sang sopir mencoba memacu mobil agar bisa memudahkan warga dalam menarik mobil Google Maps itu. Setelah kurang lebih 30 menit berjalan kendaraan berhasil dievakuasi. Awalnya memang warga gak tahu kalau mobil Google Maps itu masuk ke situ. Misal tahu pasti sudah diberitahu kalau jalan itu buntu, ujar salah satu warga setempat Amin, Minggu, 11 Juni 2023. Ia mengatakan bahwa pada akhir 2022 lalu juga sempat ada sebuah mobil jasa pengangkut barang dari Bogor sempat nyasar ke perkebunan tebu itu. Berdasarkan keterangan sang sopir, tujuan pengiriman barang itu berada di jalan buntu itu. Jadi itu kendaraan ngangkut perabotan rumah katanya tujuannya di jalan buntu itu. Untungnya saat mau masuk ke temuarga dan kemudian dihadang dan dikasih tahu kalau jalur itu buntu. Memang kalau dilihat di Maps ada jalan, tapi faktanya buntu, kata Amin. Terima kasih, jangan lupa support channel ini dengan like dan subscribe untuk mendapatkan update informasi yang menarik lainnya.